hai 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 urusannya perutlah kita begitu nanti sampean kalau enggak percaya ternyata akhirnya aja lihat dia ternyata iya kan terus pada nelpon iya katanya saya itu diboongin lah itu tapi kita model katanya Kenapa modelnya di bedakan enggak ada TV kok tahu Nah itulah kelebihan santri adalah kelebihan orang Hindu di situ bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah malam ini saya berkesempatan bersilaturahim dengan Kiai Miftah di Benda Kerep kota Cirebon tadi saya perjalanan bersama Kang Bintang menyusuri sungai tidak ada jembatan dan berjalan agak naik hingga sampai di rumah beliau Assalamualaikum Kang Miftah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terkena Alhamdulillah Alhamdulillah selama enggak bersuah Iya dan Alhamdulillah ini adalah kesempatan yang berbahagia bagi saya masih yang bintang bisa tersilat terakhir akan kita kita akan coba bincang-bincang dengan Kang Miftah ya seputar tentang tradisi pesantren benda kerep deh Bagaimana benda kerep ini berkembang Bagaimana benda kerep ini meneguhkan ya sebagai pondok pesantren yang mungkin banyak dikenal nilai-nilai klasik tradisional hadir juga Pak Bintang nanti forum ini juga lebih banyak diskusi antara Pak Bintang dengan Kang Miftah saya hanya menjadi fasilitator pada pertemuan malam ini Pak Bintang ya Pak Bintang sehat kan nggak pakai Kang Miftah ada prolog yang ingin disampaikan ketika saya masuk benda suasana klasiknya masih kelihatan masih asri jembatannya saya tadi khawatirnya jembatan airnya meluat ternyata Alhamdulillah aman bisa segera ke rumah Kang Miftah apa sih yang menjadi ciri khas dari benda ini yang kemudian membuat masyarakat luar tahunya bahwa benda ini mempertahankan nilai-nilai klasik tradisional Hai iya pejangan dari para ulama salat juga pejangan dari para wali songo yang turun-menurun Nah itu untuk eh yang perlu kita pertahankan tapi ada juga yang enggak jadi kita melihat untuk kemaslahatan atau untuk apa itu kepentingan umat dan baik bagi umat itu Hai nah kalau tadi tidak ada jembatan diantaranya yang langsung ke arah berarti ke sini nih selatan ya itu memang ada wasiat dari sesuatu bahas oleh jadi tahu ada rahasia apa jadi kita yang sebagai generasi penerus ini kalau mau memaksakan wasiatnya orang sepul dan ulama Allah juga wali Allah yang takut ada hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan tapi kalau untuk ke arah timur sih enggak enggak cuma yang di depan aja yang untuk langsung ke sini itu yang enggak boleh hidup-hidup jalan kabarnya katanya dulu itu pernah ada mau kasih bantuan minta dari apa cuman karena memang apa dari ibu abad dari bentar santren bukan tidak menerima sih karena mungkin ada wasiat itu karena setelah kejadian itu malah ya untuk ke timur sih kan sudah ada satu tuh yang langsung kemakwarung masoleh malah dari saudara-saudara dari situ pengen bikin satu lagi yang aja kesini biar dari parkiran itu agak ke arah timur dekat biar jangan terlalu muter jauh gitu tapi mungkin belum apa ya eh Pemkot itu ya karena terhalang inilah terhalang apa ada kofik ini sudah-sudah dipikirkan sama pemkot dari pinggir tapi anu ya emang ada kelebihan ya saya tadi sama Pak Heru ke sini bau peralatan ini mos-mosan juga ya ini kayaknya olahraga kita harus di siapa harus harus terus apa terlihat sehat berkaitan dengan nilai-nilai yang ada kita tidak sadari hidup sementara kita sepertinya begitu ada ada nilai filosofisnya enggak akan minta jadi makna jembatan mungkin bagi kehidupan masyarakat ini kenapa harus eh tidak menggunakan jembatan seperti biasa ini harus menitik langkah demi langkah bagiannya nilai filosofisnya nggak mungkin yang dimaknai warga atau sesepuh disini dulu lagi belum ada umbang-umbangan itu memang iya jadi kita itu kalau kalau selan bersih-bersihkan bagusnya ya itu memang perintah agama juga cuma karena sekarang itu sudah ada umbang-umbang jadi kalau airnya itu nggak pasang ya jadi kita nggak bisa cuci kaki kan gitu jadi memang filosofinya ya biar kita tuh mau masuk ke mesin kan harus bersih badannya itu tetap harus bersihkan badannya supaya ya sangkut dengan kesehatan juga malah ada yang tanya juga itu tadi macet itu kan sebelum masuk masjid kan ada airnya genangan air nah jadi mau masuk masjid kan turun ke situ dulu kan ya Nah itu bagaimana itu filosofinya begitu itu itu harus apalagi mau masuk ke mesin kan harus bersih badannya mau sholat itu harus bersih pakaiannya bersih tempatnya itu semuanya itu manfaatnya mau kebersihan itu perintah Allah dan rasulnya kalau tidak salah itu kayaknya dalam fikir ini air tuh menjadi anu ya betul di sesuatu yang bagian yang bagian dari ala kalau dari peneliti Jepang itu memang ada jadi air itu memang apa maunya diapakan ya umpama kita itu kadangkan orang itu minta berkah ke rumah ke sepuh ya minta berkah upama kayak anaknya sakit atau apa terus dibacakan mungkin surat al-fatihah dan lain sebagainya nah itu kata peneliti kalau sudah dibacakan itu lain lain dengan air yang tidak dibaca nah itu atau menjadi kalau untuk baik mungkin bisa bisa baik yang kalau kita mintanya jelek ya bisa terjadi jelek juga karena ada senyawa ada senyawa di situ mungkin bahas oleh pemilih tempat seperti ini sehingga menjadi sebuah area pari pesantren gitu ada enggak hal yang menjadi pikiran bahas oleh mungkin yang diceritakan turun-turun kenapa harus tempat ini gitu memang bahas oleh itu pernah mau bikin bisa tuh pernah enggak jadi terus diapa ke gunung ya sumbernya jadi nah terus pacar itu disini nah terus ada petunjuk juga dari keraton dan kalau mancengbon untuk menyiarkan dakwahnya terus dikasih tempat yaitu disini itu tadinya itu namanya bukan pendakar itu cimewo ya cimewo 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 kalau bahasa Sunda itu cimewo itu ewe karena konon ceritanya zaman dulu kayak ini kan oh apa eh namanya alas ya alas lantara itu kalau ada ada orang yang mau musik mak ada orang yang masuk ke situ hilang Oh jadi kalau bahasa Sunda kan uwe nah itu tidak ada udah tidak ada sebelum Mbak Soleh itu singgah ke sini nah setelah Mbak Soleh ke sini didampingi apa Mbak Kriyan juga masih sepupu dan sedang-saudara dekat nah itu eh terus setelah babat-babat sampai jadi perkampungan nah terus jadi kampung benda kerup kenapa benda kerup karena di sini tuh banyak pohon benda itu pohon benda itu pohon benda itu pohonnya itu sama kayak sukun 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 modenya daunnya juga enggak beda enggak jauh ya ada beda cuma enggak jauh maapa buahnya juga sama cuma kalau benda itu durinya agak panjang kalau sukun kan pendeknya nah itu nah disitu jadi karena kerup nah kerup itu karena lebat gitu ya ya sampai sekarang juga masih ada sebetulnya cuma sama sekarang itu sudah agak mengurang karena kadang yang punya kadang di apa ditebang untuk bangunan gitu tapi ya karena itu sih jadi kalau buahnya itu jatuh terus tumbuh sendiri gitu ya masih ada gitu nah selama ini kan ada kayak daring ya Pak ya apa belajar jarak jauh model metode cara-cara seperti itu adalah mengurangkan cara yang tidak pernah akan hilang gitu ya bagaimana itu ya jadi kalau kita untuk mengajar mengajar ya dengan ada jarak kita akan melihat dari kitab taklim-taklim jadi guru dengan murid atau santri harus jarak dengan sekian meter itu nanti larinya ke adab ketatak ramahannya gitu ada dalam kitab taklim-taklim atau wakitab adabul alim eh apa punya Mbak Hasim itu itu sama begitu jadi memang itu memang kita dengan guru harus sekian dengan jaraknya nanti kalau kita itu berusuhan jangan dulu berbicara santri itu sebelum kayaknya atau gurunya itu ngajak bicara itu ya termasuk apa ya ya adab juga kita mendidik adab kepada anak-anak santri sudah peninggalan lama lagi masih tradisi kalau dari kesenian sih masih ada ya kayak terbang gitu ya terbang ya bahasanya ya ada yang nyebut terbana nah dalam isi ada yang dikangkatakan genjering memang memang alatnya lain kalau genjering kan biasa bulat gitu terus rampak gitu ya kalau terbang itu kalian ada gendang ada yang ininya itu memang apa isinya kalau dalam genjeringan dan terbangan itu yang dibaca itu sholawat sholawat nabi nanti ya dari kitab al-brizansi yang sudah ada ya terus memang nadanya itu ya lain-lain nanti ini ladanya begini ini begini nah apa nah itu kita itu membaca sholawat kepada rasulullah dengan pakai seni ya itu terbang untuk menyemangatkan kita bersolawat kepada nabi nah setelah itu kita berbanyak sholawat nah itu nanti kita itu akan mendapatkan apa sifat-sifat kehaliman rasulullah keinian rasulullah itu akan meluberi kepada kita semua nah itu kita cuma mengharapkan itu ya kampanye minta mendapatkan sholawat ya heratlah nah tinggal kita setelah kita baca sholawat itu nah terus kita diresapi dalam hati nah semoga kita itu bisa apa yang Allah perintahkan dan rasulnya dan kemudian apa larangannya kita bisa untuk menjalankan dengan semakin yang memungkinkan begitu ya nanti larinya saya kepada sifat tahun itu kan nanti dalam sholawat itu banyak kan sifat tawaduk rasulullah sifat segalanya rasulullah itu kan karena itu perjanji itu kan eh apa menceritakan dari mulai lahir rasulullah sampai kenabian itu yang perlu kita perlu kita itu apa di untuk diteladani ya jangan kita itu asal baca perjanji dibaca gung-gung-gung gitu aja ya nah itu kayak baca mana kib shantoko di jelani jangan cuma dibaca lafadnya mana kib shantoko di jelani yang ditulis oleh seh muslih meranggen itu kan dan ada lagi ya sama seh jauh hari umar pasuruan itu nah itu ya memang perlunya ya untuk untuk yang harus kita ditiru dari sikapnya dari perbuatannya dari ucapannya dari semuanya itu yang itu jadi kalau ya kalau untuk ini sih kita baca Al-Quran itu jangan cuma baca memang baca Al-Quran itu bacanya aja jangan-jangan baca mendengarkan itu dapat pahala tapi yang lebih baik lagi itu dengan artinya ya jadi kalau bahasa sekarang kenapa what's next ya apa setelah kita baca kan gitu ya apa setelah itu sama sebetulnya begitu jadi kita kayak membaca apa tadi manakibat terus apa itu jadi kalau kita itu sering baca sholawat nabi terus sering baca kayak manakibat lagi para ulama-ulama dulu atau para wali itu harus kita tiru jadi bukan kita sering baca sholawat tapi ugal-ugalan gitu loh ngaku ngaku begini-begini tapi kok akhlaknya kok begitu ucapannya kok begitu itu yang yang saya sayangkan ini di Indonesia ini kayaknya lagi-lagi rada ya lagi ya bukan rada lah nah itu sebetulnya bukan begitu ya udah namun Anu udah udah gejala itu eh ada ruang batin yang kemudian dihaluskan selain ruang pikiran gitu betul kita tadi pikiran sih ya kita mungkin untuk santri yang cerita buling sama dia betul bagaimana memberikan apa pembelajaran ada betul sebetulnya kan sebenarnya juga kalau daring kalau situasi sekarang daring itu kan hanya kalau kalau dalam bahasa ya dari pemikiran ya pemikiran tapi tidak uang batin sampai kemungkinan ada tradisi manakibat apa batin ya ya kesederhanaan tuh uang yang hari ini mesti dipertahankan sama pondok Iya ya itu dimana aja men baik pun Jawa Timur Jawa Tengah Banten itu Alhamdulillah karena itu itulah wejangan-wejangan sesepuh kita dan para masa kita yang harus kita yang harus kita pertahankan ya tapi ya biarpun di pesantin-pesantin yang sekarang sudah ada pendidikan formanya gitu ya ya tetap itu tidak tidak dihilangkan tetap tetap makanya saya itu ada yang nanya kenapa katanya ya Kang atau aman di sini nggak ada umum Iya kata saya itu tapi kalau pengen sampean nitipin putra atau putrinya yang ada umum monggo ke bunta monggo ke kempek saya ketawa ke mana-mana kalau di sini ya cuma begini kalau kata orang tuanya enggak katanya pengennya ngaji aja ya monggo bareng-bareng terus di sini tapi memang itu juga perlu penting ya untuk pengetahuan umum pun penting karena sekarang tuntutan kan berubahan berubahan bukan tapi mana yang jadi kemaslahatan umat kan itu gitu nah itu jadi apa jadi gini umpamak kayak di Indonesia kan ijazah itu kan perlu ya baikpun ijazah pesantin yang setara atau umum kayak di orang Eropa kan enggak enggak ada ijazah enggak ditanya penting kita itu bisa bikin mur mobil ya udah kan gitu langsung ke pabrik masuk kerja kamu kan gitu kalau Indonesia kan enggak harus ada ijazah kadang-kadang punya ijazah juga lebih pinter daripada yang tidak punya ijazah padahal bukan saya kadang-kadang gini ini ini gini Mas Bintang Mas Heru ya apa ini yang kebanyakan di pertaniannya saya cek di pertanian yang namanya Pak kalau pertanyaan LP ya di pertanian itu ya itu LP sama petani kadang lebih terpetani ya mungkin kalau LP itu teori ya kalau pertanikan praktek nah ini kadang saya nitenin kamu punya ijazah kok enggak bisa iya katanya nah itu ada padahal nah itu moga-moga aja Pak Jokowi jangan jangan terlalu melihat ijazah lah penting pintar orangnya bener gitu sok menjadi menteri gitu saya atau Mas Bintang Mas Heru ini orang ini memang bener-bener nih untuk ininya luas ininya luas tapi ijazahnya enggak ada tapi orang itu jujur dan pintar ya udah mudah-mudahan apa pemerintahan kita pun begitu ya saya juga harus ada apresi harus ada asetiasi saya juga pernah denger ya ada dulu misalkan kayak misalkan polok-pemerintahan itu yang kemudian dia punya kegiatan menanam betul memelihara ikan ikan terus ada juga yang ayam ayam kumbun kambing berarti termasuk kreasi apa apa namanya kreasi ya apa namanya kreatif karena santri ya memang iya ya saya juga begitu anak-anak nanti suruh bersih-bersih kebun nanti kalau udah mau hujan ayo kita beli obat ya obat untuk supaya menumbuhkan tan itu sudah-sudah saya pelajari cuma ya memang kalau ijazah ijazah pesantren kan gitu tapi itu kadang-kadang nanti pulang ke rumah nah terus bapaknya itu tani meneruskan apa ya dipondok terus meneruskan ini bapaknya itu sama p bukan bukan ppl ya sama ppl itu pinter itu nah itu makanya tapi karena Indonesia itu dituntutnya itu ijazah itu harus ada ijazah sini nggak kelain kayak sama di Eropa Eropa sih ini pinter tani udah kamu nih modanya sama ponitani anu kan begitu itu mudah-mudahan Pak Jokowi atau nanti selanjutnya begitulah untuk Indonesia memang ya saya juga saya anjurkan kepada anak-anak kamu itu harus bisa dipondok itu belajar itu hidup bersama-sama dengan temen nanti kalau menghadapi masyarakat kan berlainan itu ada yang begini ada yang begini ya sekarang yang anak-anak sudah pada keluar gitu aluni pulang ke rumah ya terus kalau datang betul katanya ya itu apa yang dikatakannya itu sudah bukti semua di masyarakat nanti kamu itu harus menghadapi begini dengan masyarakat kamu harus begini harus luas harus ini apa yang pernah kamu haji kita nah diterapkan di masyarakat sistem dakwahnya kehidupan kamu komunikasi kamu dengan dengan masyarakat dengan yang lebih tua dengan yang sepantar kan ada itu semuanya dengan apalagi ke dengan Allah itu pada adabnya kita untuk memunajat atau berdoa kepada Allah dengan kehidupan sesama manusia itu harus nanti kamu harus ini dalam kitab Imam Ghazali itu dalam kitab Hidayatul Hidayatul itu ada semua tadi kamu yang bisa kamu kamu praktekan kamu kita kadang pesan saya itu kadang kerasan kamu jangan sok ikut-ikut dengan koromas yang sering macam-macam di Indonesia apalagi yang memurusak NKR itu pokoknya Nah kalau kamu mau ikut atau tersetruktur atau kultural udah Henry itu itu semuanya setakan atau B apa bikinan atau inian ulama-ulama sepulit itu jelas sanadnya karena sanad itu penting mas penting karena kalau kata imam muslim al-isnad minal ilmu sanad itu sebagian dari ilmu itu penting nah ini kita itu yang muda umpamanya nah kita terus itu orang tua dulu yang diinikan biarpun orang tua itu kalau kelihatannya ya ilmunya enggak inilah cuma orangnya orang kena orang tua kita tetap harus menghormati menghormati umpam mas ini imamin tahlil Nah itu adab santu itu begitu nah itu mau atau enggak kita itu harus menghormati nah tapi ada ada salah satu alumis itu banyak yang ngomong begitu datang duduk 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 pada ada orang tua yang setuanya itu enggak enggak nawarin katanya langsung jadi diimamin dido'ai nah ini adab ini kurang banyak itu orang yang begitu tapi enggak usah kita ceritakan alumi mana tapi nanti tahu sendirilah ini sudah agak-agak jadi rahasia umum itu artinya selain ngaji agama juga ada milik-milik betul pas itu akhlak kita selesai belajar di penerbangan ini terasa nah di masyarakat dan kita praktekan kita praktekan itu ada satu pertanyaan aku mungkin sudah banyak yang bertanya betul benda itu penebangan penebangan dengan sistem pendudukannya yang klasik itu memisahkan diri dari teknologi kalau mau kalau pisah itu enggak ya Mas ya karena dengan teknologi kayak saya sendiri kan punya HP yang itu kan bahagian tidak tidak terpisahkan kan kalau mama ah saya nggak mau pakai HP ah nah itu berarti kan terpisah ini tetap enggak tetap untuk informasi yang penting kita pakai memang kalau kayak media apa elektronik nggak ada tapi kalau kayak HP apa itu ada nah itu pun kita apa alasannya kita itu menjaga untuk anak-anak kita dulu apa jadi sebelum kita tanam pendidikan itu syariatnya ketauhidanya akidahnya jadi jangan dulu kecampuran pemikiran-pemikiran yang lainnya dibikin bersih dulu ya itu dulu jadi diseterilkan kemudian dimasukin itu dulu kalau cara batik itu dibatiknya yang betul-betul ini dulu tapi ya karena orang sini pun ada yang ke Jakarta ada yang ya kemana-mana ya mungkin di Jakarta itu itu ya pada punya kayak TV ya punya tapi kalau pulang ke sini lagi kayak gini lagi gitu jadi tapi Alhamdulillah lah saya enggak ini juga saya open tetap ada kita juga ya kadang-kadang enggak lewat media ya kita dengan teman kayak dengan Mas Bintang saya juga pintar ke politik artinya sebenarnya ada apa ya ya ada nilai selektif Iya informasi betul terutama bagi para santri ya betul harus dibatasi dengan kalau televisi televisi aktif membatasi akses info bukan 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 itu tetap ada cuma ya kita juga itu ke anak-anak cuan awas hati-hati sekarang itu lagi banyak berita-berita yang nah itu kan malah dulu itu teman-teman dari kampus dari yang juga ada apa ya itu judulnya ya gitulah memberi pesan kepada teman-teman santri di sini untuk supaya jangan terpengaruh oleh berita-berita itu wah kadang-kadang orang yang memang banyak datang katanya benda be sudah jebu ngobrol sama saya ini sih katanya sama aja lu ya tolik kita dipondok itu yang dibacanya kitab itu sama kan ya buahnya juga itu hadisnya itu dia sama kita bilang cuma sistem yang kadang-kadang paling beda karena karena jangan-jangan ya kita-kita menguluh majuluh juga kan ada gayanya kan dalam bahasa-bahasa kita tuh iya Imam Shafi'i gayanya begini Imam ini begini kan begini kan gitu itu sih gaya enggak enggak jadi masalah ya kita juga informasi penting kita bilang Mas harus itu harus ada jangan-jangan jangan ketinggalan lah ya malah katanya pada gini waktu pernah ke benda lebih tahu dari kita juga hahaha banyak gitu karena itu lagi-lagi mau sembilan mau ada pilpres sembilan-sembilan ya itu kan penyesuaian kita bisa cerita panjang ya saya menerangkan kan ini adanya begini lah udah kita bilang itu bukan urusan agama itu kepentingan kita ngomong gitu aja itu kepentingan ini ya urusannya perut lah kita bilang itu nah nanti sampean kalau enggak percaya nyati akhirnya aja lihat ya ternyata iya kan terus pada nelpon ya katanya saya itu diboongin lah itu tapi kita model katanya kenapa modelnya di bedakan nggak ada TV kok tahu nah itulah kelebihan santri ini adalah kelebihan orang itu disitu nah itu sampai ada bahasa begini yang bisa diambil bahwa yang pertama bahwa eh di pondok pesantren tradisi ini dijadikan sebagai pegangan untuk ke depan karena tradisi akan selalu ada bila kita melihat perjalanan sejarah dari estapet masa lalu dan masa yang akan datang ini terbukti bahwa di pondok pesantren bahwa sanat dan juga apa itu kalau turunannya nasab nasab sanat dan nasab ini dipenutamakan terutama sanat sebagai bentuk pelajaran yang terus-penerus dari zamannya Rasulullah sampai kepada para imam-imam-imam masuk turunannya sampai dengan hari ini itu masih terpadah kedua bahwa dalam pendidikan di pondok pesantren ini tadi kalau saya simpulkan ada tiga yang pertama bukan hanya aspek kognitif atau pengetahuan tetapi juga aspek spiritual batin dan ketiga adalah aspek kreasi atau kreatif itu mungkin tiga yang saya bisa ambil obrolan dari kemudian terakhir ya ya masih ya kita pesen kepada semua teman sahabat yang dekat maupun yang jauh ya khususnya warga Indonesia atau rakyat Indonesia Mari kita sama-sama jaga negara kesatuan Republik Indonesia jangan terpengaruh jangan tergoyakan hati kita dengan hal-hal sekarang itu lagi banyak atau ya lagi menjamburlah politisasi agama gitu karena memang bukan sekarang aja dari zaman sahabat Ali pun sudah ada kejadian dari khalifah Umar bin Abdul Aziz sudah ada dengan macam-macam sekarang mengadu domba itu ini udah kita mari kita ikuti para sesepu kita yang ada di pesantren yang satu jalan yang satu apa satu irama lah ya udah itu aja insyaallah karena negara kita ini bisanya merdeka yang memerdekakannya para ulama dan para santrinya dan apa kita tinggal meneruskan kita tinggal menjaga mari dari apa saja ataupun dari apa perbedaan ras atau agama ayo kita junjung barang junjung tinggi negara kita dan mari kita apa bergerak untuk di bidang ekonomi di bidang keamanan dan lain sebagainya dan kita nitip segitu aja untuk semua itu rakyat Indonesia mari kita sama-sama untuk memajukan yaitu negara Indonesia dan sekarang lagi ada wabah di Indonesia mudah-mudahan ya cepat dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena semua Allah yang menciptakan jadi kita adanya covid terlalu takut jangan menyepelekan jangan kita waspada ada protokol himbuan pemerintah tetap dipakai dan apa ya tidak lupa kita itu berdoa kepada Allah semoga kita dijaga yang sudah kena cepat sehat yang sampai meninggal semoga mendapat ampunan dan rahmat Allah nah terus semua wabah ini yang terjadi bukan di Indonesia saja di Indonesia saja yang 215 negara semoga dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Tadi bincang-bincang kita dengan Kang Meftah Alhamdulillah selain banyak bercerita tentang pondok pesantren benda krep ini beliau juga memberikan wajengan buat saya buat Kang Bintang dan buat teman-teman semua mudah-mudahan wajengan beliau ya mampu kita resapi dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari terima kasih Kang Meftah mudah-mudahan bermanfaat Amin Amin kami berdua dan dua teman-teman di luar sana terakhir saya mohon doa doakan kami mudah-mudahan untuk bisa memperhatikan dan mengambangkan amanah dari Kang Meftah dan doakan kami dimudahkan dalam setiap urusan Amin dan memberikan kesehatan Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih Kang Meftah terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh